Selamat pagi Zizi, saat ini saya sendiri sudah diberada Jalan Matraman Raya. Dan seperti yang bisa dilihat, disini pun jalanannya masih basah karena telah diguyur hujan dari pagi tadi. Tapi langsung saja kita masuk ke perakiraan cuaca Bodetabek dan kita mulai dari daerah Bogor. Untuk siang nanti akan diperakirakan turun hujan dan juga petir. Cukup lebat, tapi semakin kemalamnya akan semakin menurun memasuki hujan rengan. Ringan maksud saya. Dan kemudian kita berlanjut ke Depok, sama juga terjadi hujan dan juga petir di siang harinya. Malamnya tetapi diikuti juga oleh hujan ringan. Dan begitu pula di daerah Tanggerang, sama untuk siangnya akan terjadi hujan dan juga petir. Tapi malamnya tetap mengikuti juga hujan ringan. Dan kemudian Bekasi untuk siangnya, sama halnya juga terjadi hujan dan petir. Lalu malamnya diikuti oleh hujan ringan. Nah memang akhir-akhir ini kita masih di dalam cuaca penghujan. Ini sayang sekali. Tapi tentunya tidak mematahkan semangat Senin pagi kita. Dan di saat musim penghujan seperti ini biasanya mudah sekali terserang penyakit. Baik yang anak-anak maupun orang dewasa. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan. Bisa dengan menjaga pola makan kita. Bisa juga dengan menjaga pola tidur. Atau bahkan berolahraga. Dan dikarenakan hujan dan petir yang terus menyember nanti sepanjang harinya. Semuanya apalagi pengendara motor. Kita harus selalu siap sedia. Membawa payung dan juga jas hujan. Dan satu lagi. Dikarenakan jalanannya licin di mana-mana. Semua pengendara tentunya harus terus berhati-hati. Si, si, si.